Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel IT Gadungan di video kali ini gue mau kasih tutorial gimana caranya kita root untuk STB B860H V5 jadi disini kebetulan gue ada STB nya dan ini kebetulan udah gue unlock juga tapi belum gue root ya jadi rencananya ini gue mau root terus nanti mau gue kasih open wrt juga tapi itu untuk video selanjutnya jadi di video ini cuma untuk cara root nya aja oke sebelumnya kita cek dulu untuk STB nya ini untuk android nya android berapa kita lihat di android setting terus kita pilih referensi perangkat terus ketentang nah disini kalau kita lihat untuk versi nya itu versi android nya versi 9 ya berarti ini kita gak perlu pakai bongkar-bongkar lagi untuk STB nya dan kebetulan juga kalau untuk open wrt yang di B860H V5 ini kita butuhnya android 9 jadi kalau teman-teman yang android nya udah 10 bisa di downgrade dulu oke sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu untuk channel IT Gadungan dan diaktifkan juga untuk loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel IT Gadungan oke kita lanjut pertama kita siapin dulu untuk bahan dan alatnya jadi kalau alatnya itu kita cuma butuh kabel male to male aja ya dan untuk bahannya kita pakai yang ini aja yang aero ini gue copy dulu terus gue taruh di desktop di folder bahan biar gampang nanti oke selanjutnya kita cek dulu di STB kalau di STB teman-teman belum ada aplikasi developer tools bisa di download dulu di google playstore ya kebetulan disini gue udah download jadi tinggal gue buka aja jadi kita buka aplikasinya terus kita pilih ke menu developer option oke selanjutnya kita ke debugging USB nah yang ini ini kita aktifin ini terus kita oke nah setelah aktif langsung aja kita keluar dari developer toolsnya lanjut kita ke pengaturan lagi kita ke pengaturan STB nya terus ke android setting nah selanjutnya kita konekin ke wifi nah disini udah terhubung ke wifi ya yang SSID nya wifi nah terus kita lihat untuk IP address nya jadi ini kita klik aja nah disini untuk alamat IP nya itu di 192.168.0.168.0.167 nah ini harus diingat karena nanti kita harus isi di di adb app control oke ini kita back aja selanjutnya kita ke komputer di komputer di komputer kita konekin juga ke wifi yang sama nah disini sudah terkonek juga ke SSID wifi statusnya connected nah selanjutnya langsung kita buka aplikasi adb app control nah yang ini ini kita buka oke selanjutnya disini kan statusnya masih disconnect ya jadi kita isi dulu untuk IP nya nah disini kebetulan untuk IP nya udah sama kalau belum nanti teman-teman bisa langsung ketik aja tadi kan IP nya 192.168.0.167 nah selanjutnya kita klik yang connect ini yang ada tanda sinyal ini kita klik nah disini ada keterangan allow debugging on your device kita balik lagi ke tampilan STB nya nah disini ada notifikasi izinkan debugging USB ini kita pilih oke aja selanjutnya kita ke adb app control lagi nah disini untuk statusnya udah connect ya ini kita cancel aja disini tulisannya udah hijau selanjutnya kita buka aplikasi USB burning tool USB burning tool ini kita cancel oke selanjutnya kita di adb app control kita pilih yang bar console yang ini selanjutnya disini ketik reboot update sebelum kita enter pastiin untuk STB nya udah tercolok ke komputer ya menggunakan kabel USB mail to mail jadi di STB nya itu nyolok di USB 1 kalau udah tersambung udah tercolok tinggal kita enter oke nanti otomatis dia bakal connect sukses di USB burning tool nya selanjutnya kita ke USB burning tool tinggal kita nanti import image nya aja tapi sebelum itu kita ekstrak dulu untuk bahannya ya jadi kita ke folder bahan dulu oke ini kita ekstrak oke kita tunggu untuk proses ekstrak nya oke selanjutnya kita balik lagi ke USB burning tool kita pilih file terus import image terus kita menuju ke folder bahan dia ada di desktop terus folder bahan nah disini ada folder aero nah disini udah ada file image nya kita pilih aja ini terus kita open oke untuk file nya udah ke import ya disini ada keterangannya di bawah selanjutnya jangan lupa erase bot order nya ini di uncheck list jadi tersisa hanya erase flash nya aja ya oke selanjutnya langsung aja kita start oke untuk proses flashing nya sedang berjalan kita tunggu proses nya sampai 100% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini untuk proses flashing nya udah 100% selanjutnya ini kita stop tapi jangan di close dulu ya terus kabel nya juga jangan dicabut dulu kita balik dulu ke folder bahan kita ke folder aero terus kita klik yang activate root aero.bat yang ini kita klik 2 kali nah disini kita scan device dulu kita pilih 1 kita pilih 1 nah disini masih terhubung ya di port 1h port 6 selanjutnya kita pencet enter lagi aja nanti otomatis dia dia bakal bakal activate root nah disini keterangannya activate root aero b860h v5 oe9 has been complete selanjutnya kita bisa ketik e terus kita enter nanti dia bakal otomatis exit oke selanjutnya ini kita close close in aja semuanya oke disini dia minta pairing ke remote bluetooth nya ya jadi disini gue pairing dulu oke selanjutnya ini kita setting setting seperti biasa pasti temen temen udah pada paham ya jadi nanti ini gue cepetin aja untuk videonya oke disini untuk tampilannya udah muncul ya untuk tampilan menu nya ini gue gedein dulu biar gampang nah selanjutnya langsung aja kita cek dulu di pengaturan kita lihat di preferensi perangkat kita masuk ke tentang nah disini masih android versi 9 ya jadi emang gue butuhnya yang versi 9 buat nanti bisa di install ke openwrt untuk firmware nya ini dia di bulan desember 2020 oke selanjutnya langsung aja kita cek apakah ini udah di root atau belum jadi kita masuk ke application selanjutnya kita cek di rootchecker basic ya oke selanjutnya kita klik aja verifikasi root disini gue pake mouse ya nah disini kalo super user nya minta akses buat perizinan nah ini kita izinkan aja nah disini keterangannya sudah berhasil ya untuk root nya jadi ini kita bisa back aja kita keluar oke berarti untuk flashing dan root nya sudah berhasil jadi buat temen temen kalo yang punya STB yang sama yang B860H versi 5 yang masih android 9 kalo mau di root bisa menggunakan cara di video ini oke cukup sekian untuk videonya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dan di like videonya di aktifkan juga untuk loncengnya biar temen temen bisa selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel IT Gadungan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati